Pertama, sepatutnya saya mohon maaf kepada masyarakat luas seluruhnya bahwa ada beberapa orang dari kalangan dan Nahdlatul Ulama yang tempoh hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana. Kami mengerti dan sangat memaklumi bahwa ini, kami merasakan hal yang sama bahwa hal ini adalah sesuatu yang tidak patut di dalam konteks suasana yang ada saat ini. Nah, kami sudah mendapatkan konfirmasi dari lembaga-lembaga terkait di bawah BPNU ini bahwa lembaga-lembaga ini yang personilnya ada yang berangkat ke Israel itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan tidak ada pembicaraan kelembagaan, sehingga yang dilakukan oleh anak-anak yang berangkat ke Israel tempoh hari itu adalah tanggung jawab mereka pribadi dan tidak terkait dengan lembaga. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa pertama, kebijakan BPNU mengenai engagement, hubungan kerjasama dan sebagainya adalah bahwa hubungan kerjasama dan kelembagaan baik di lingkup domestik pada level nasional ataupun lebih-lebih lagi engagement internasional harus melalui BPNU. Dan ini sebetulnya ketetapan yang sudah lama sekali dibuat sejak periode yang lalu. Semua engagement internasional lebih-lebih harus melalui BPNU. Bahkan kalau ada pengurus di daerah misalnya tidak mengundang pejabat di tingkat nasional juga harus melalui BPNU. Maka semua engagement yang tidak melalui prosedur tersebut, ini bukan engagement kelembagaan dan organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab di dalam engagement tersebut. Nah, kebijakan BPNU mengenai isu Israel dan Palestina ini, ini sudah jelas. Bahwa pertama, NU secara kelembagaan terutama dan ini juga kami serukan kepada seluruh kader terutama dan juga warga NU bahwa kita tidak akan melakukan engagement, tidak melakukan hubungan apapun dengan pihak manapun terkait Israel dan Palestina ini kecuali, kecuali untuk tujuan-tujuan membantu rakyat Palestina. Tidak boleh ada tujuan lain. Tidak boleh misalnya ada tujuan pengembangan beasiswa misalnya, tidak. Tidak. Tidak ada tujuan untuk pengembangan kegiatan ini dan itu tidak ada. Satu-satunya yang diperbolehkan adalah yang bertujuan untuk membantu rakyat Palestina. Itu satu-satunya yang diperbolehkan. Dan ini harus dinyatakan secara eksplisit kepada semua pihak yang melakukan engagement. Nah, dalam suasana yang ada saat ini, situasi yang ada saat ini, saya kira sebelumnya kita sudah menyatakan dengan tegas bahwa kita menuntut dihentikannya segera kekerasan, gencatan senjata, dan upaya-upaya kita terus lakukan. Saya bisa tambahkan tentang prinsip membantu rakyat Palestina itu tadi bahwa harus ada perhitungan dan perencanaan strategis yang jelas dan nyata. Dengan siapa melakukan engagement, hasilnya apa, ini harus semuanya harus jelas. Jadi tidak asal jalan tanpa terlebih dahulu merencanakan capaian-capaian yang ditargetkan. Nah, maka termasuk juga menanggapi keadaan saat ini, tuntutan kita untuk dihentikannya kekerasan, kita juga melakukan langkah-langkah yang nyata dan strategis dan memang sungguh-sungguh kita rancang untuk mengarah pada kemajuan upaya mencari jalan keluar dari masalah yang ada sekarang. Misalnya, dalam waktu dekat kami sudah melayangkan surat, BPNU mengundang salah seorang pejabat dari pemerintah Palestina untuk datang ke Indonesia, BPNU akan memfasilitasi sebagai tuan rumah untuk melakukan engagement di Indonesia ini dengan berbagai pihak untuk bersama-sama menggalang upaya bersama dalam membantu, sekali lagi, membantu rakyat Palestina menuju jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi saat ini. Nah, ada satu hal yang perlu saya tambahkan juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.